Dari pedagang bakso, sekarang menjadi pembisnis perumahan. Ini adalah kisah nyata ya. Kisah dari salah satu klien saya, Umahir Mustika Khodamacan Putih. Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu berkata kita semua. Amin, amin ya Rabbul Alam. Nah kembali lagi bersama saya, Abah Romduni. Yang mana pada video kali ini kita akan mengobrol santai saja ya. Membahas yang ringan-ringan saja. Nah kali ini ada sebuah cerita dari klien saya. Yang sudah lama sekali, tidak ada kabarnya. Dan baru tadi malam, beliau itu tiba-tiba menelpon saya. Nah beliau ini sudah menjadi klien saya selama satu tahunan lah, kurang lebihnya. Dulunya itu beliau adalah bedakan bakso, yang awalnya itu memahar mustika pelarisan khusus, dan lalu memahar mustika khodamacan putih. Nah dalam ceritanya, beliau itu mengatakan, bahwa saat ini, dia itu baru mau memulai untuk bisnis perumahannya. Nah dimana untuk bisnis ini, tentu saja membutuhkan model yang sangat besar. Dan dia di sini, ceritanya itu meminta tolong untuk didoakan. dan meminta juga untuk ditingkatkan lagi energi khodamacan putih miliknya. Karena dia itu merasa takut jika energinya itu berkurang atau melemah. ya karena dulu sudah digunakan untuk membantunya dalam meningkatkan usaha bakso-nya. Nah dimana usaha bakso-nya saat ini sedang dipegang oleh anaknya sendiri, dan kata beliau juga sudah mempunyai cabang satu lagi, dan Alhamdulillah semuanya itu lancar. Nah untuk permintaan klien saya tadi, itu memang saya iakan ya, untuk doanya. Lalu untuk keinginannya, dalam meningkatkan energi khodamacan putihnya, tidak saya iakan. Nah karena apa? Takutnya klien saya ini tidak mampu atau tidak sanggup untuk mengendalikannya. karena tentu saja membutuhkan proses adaptasi. Dan si pemilik ini juga harus sering-sering melakukan olah batin. Nah selain itu pula, tidak ada yang melemah maupun berkurang dari energi khodamacan putih yang dimilikinya. karena kata Mas Adi juga, klien saya ini rutin memahar minyak perawatan yang berenergi. Nah jadi jika sudah sering dirawat atau sering di jamas, saya rasa kok energinya itu tetap tetap bagus-bagus saja. Tidak ada masalah untuk agaman yang sudah dimilikinya tadi. dan selain itu pula, untuk tanah kaplingan yang beliau jadikan perumahan juga tinggal beberapa saja yang belum laku. Atau dengan kata lain, sudah laku yang banyak sekali untuk usaha perumahannya. Nah jadi saya rasa ya sudah aman-aman saja lah tidak ada masalah untuk ke depannya. Nah jadi saya katakan untuk ya lanjutkan saja ya lanjutkan saja dulu untuk apa yang sudah dilakukannya. Semuanya itu sudah bagus dan tidak ada masalah. Nah saya rasa itu saja dulu untuk video kali ini hanya sekedar cerita santai saja ya semoga ada manfaat untuk Anda juga lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel Abah Romduni karena masih banyak sekali video menarik yang saya menonton dan juga Nah saya Abah Romduni pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allah hara sallam Allah hara sallam Allah'a rahmat Allah hara sallam Allah hara sallam selamat menikmati selamat menikmati